Di Balik Pintu Sampai Tendu Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih atas pembukaan tuanku Tentu saja, man. Wohhh, krim yang bagus! Ini bagaimana kamu hidup? Bachelor pet gue. Bachelor pet. Ini berapa kamar? Tiga. Tiga kamar? 176 m2. Itu cukup. Lu single, kan? Makanya. Iya kan? Jangan sampai gue menemukan perempuan aja di kamar gue. Ini kamar lu? Iya. Aslinya gak begini nih? Aslinya gak begini. Ini tadinya tembok. Oke. Gue bobol terus gue bikin kayak sliding doors gini. Untuk studio gue. Lu membuat studio? Iya. Tadinya ini ya bro? Ini kamar? Tadinya kamar. Ini jadi ruang kerja gue. Wow. Ini bisa gue push sampai sana. Jadi kalo misalnya lagi ada kayak house party gitu bisa membuat banyak. Lu suka perempuan? Gue suka perempuan. Gue suka perempuan perempuan. Oh iya, man. Lu kesini dong. Aku suka perempuan. By the way, congrats, man. Lu Indonesia's biggest singer, man. Ah, bro. Ben. Cuma oke. Namain orang, soloist. Banyak! Siapa, Ayok? Banyak. Lu! Hahaha. Kan goblok. Hahaha. Bo! Lihat ke award, man. Emnet Asian Music Awards. Ini dari Korea, kan? Iya, Korea. Wow. Nanti gak, bro? Penyanyi lu harus dapet gini, kan? Iya, bonus lah, man. For all the hard work, ya. I've been working long time, God. Hmm-hmm. From where I first started. Jadi dari yang awal banget gue dapetin sampe yang terakhir. Award pertama lu yang mana? Yang ini, MTV. Oh, ini your first award? Iya, 2018. Most favorite male of Ghan. Wow. Lu masih ada MTV, bro. Oh, man. Congrats, man, bro. Thank you, bro. You always wanna be a singer, bro? Iya. Iya? Kalo misalkan lu gak jadi itu, lu gak jadi Afgan yang terkenal, gitu. Lu jadi apa? Kayaknya gua bakal tetep jadi PI sih. Right. I don't know, I never thought about it, man. Mungkin jadi wedding singer, kali ya? Iya. That means music is in your blood, bro. Iya. Gua emang pas gua awal rekaman aja kayak... I just want to sing, man. Gua gak ada pengen jadi terkenal atau... Make a career out of this. Gua cuman pengen nyanyi aja. Itu aja gua udah happy banget untuk bisa nyanyi. Lu sampe sekarang masih suka nyanyi gak? You still like singing till today? It's different, man. It's become a job, ya. It's become a job. It's now jadi kerjaan, kan? Once it was a dream. Now it's become a job. I will see. Lu suka bosen gak? Pasti lah. Iya, bro. Iya lah, man. Iya, man. We have to appreciate it more, man. Karang suka lupa, bro. Karang suka lupa. Lupa bahwa ini yang kita minta. Be careful what you wish for. Iya, bener. Semangat lagi, bro. Kita harus semangat. 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 Lu semangat jadi penyanyi lagi. Semangat. Gua cuma semangat kerjaan gua. Oke. Let's go. Let's go. Kitchen? Gua emang sengaja gak mau ada meja makan. Gua pake bar aja gini-gini bisa lebih casual gitu. Saya mau minum-minum juga disini. Since belum berkeluarga, jadi ya... Cukup gini aja sih. Bachelor pet abis ini. This is so cool, man. Iya, bro. Yuk, let's go see somewhere else, bro. Yup. Ini kemana nih, bro? Kesitu, bro. Hah? Lorong. Ini menuju kamar gua. Dude, this so nice. It's like a studio. Iya, bro. Emang... ...konset me gitu. Ini kayak foto-foto aja sih, man. Bro, ini foto seorang aja, man. Keluarga gue dan juga ya... ...foto-foto gue di konser gua kemarin terakhir. Nyokap-bokap tuh yang mana, kan? Ini, bro. Oh, ini nyokap? Eee. Waktu masih muda. Oh, lu mirip siapa? Bokaplah. Mirip banget lu. Oh, iya? Iya, man. Ini, waktu mereka lagi graduation. Bareng gitu. Pecuk banget sih. Tapi beda-beda jurusan. Ya, they sing? They... my mom sings. Oh, iya? Ya. It's better than you? Eee... Hahaha. Gua mau jadi anak lurhaka. Gua no comment. Ya, jadi lurhaka. Hahaha. Oke. Alright, so this is the wardrobe. Dude, wow! Wow! It's so neat! Thank you, bro. Gila, man. Gak, sebenernya karena lu mau dateng, gua rapiin. Haternya gak gini. Sebelum apa gak kayak gini? Gak, bro. Lu OCD? OCD. Oleh? Setiap hari lu pasti. Bisa, ada yang mirip dikit gitu. Harus gua benerin. Serius, bro? Iya, gak bisa. Oh, wow. I had the bachelor of women's tuh kayak gini. Bachelor. Gua jadi terinspirasi wardrobe gua, gua giniin kali. Gak, bro. Udah gak bachelor lagi. Iya, bener-bener. Ini semua baju magung nih, kan? Iya, ini baju yang kayak kawinan, acara kawinan. Itu, bro. Berapa sih lu? Apa? Kalo dipanggil nikah. Gak, bro. Kalo buat lu gratis, bro. Terang, tenang, tenang. Free! Free of charge! Terima kasih banyak, man. Sebelumnya, lu mau buka pintu untuk gue, bro. Karena yang kita lihat ya, bro, lu tuh jarang banget buka pintu rumah lu buat kamera. Like, I never seen your house. Gua yakin orang-orang gatau lu tinggal dimana dan how you live. Iya, iya. Ini adalah kali pertama gue melihat orang-orang di kameranya di dalam rumah. Terima kasih banyak, bro. Untuk lu, bro. Kenapa? Kenapa aku private, lu maksudku? Hmm. Karena ya, di luar sana kan, people already know me, kan? Maksudnya kayak, I live a quite public life, gitu. And when you sing, ribuan orang dateng. Iya. Right. So, this is like my little sanctuary. Jadi, gua have something for myself. Karena kalo misalnya gua kasih semua, I don't have anything left untuk diri gue. Jadi ya, that's why. Lu, you feel me, right? I feel you. Who are you at home? Uh, pretty normal actually. Do you feel like a superstar? I don't. At all? I don't. Not even when I'm, waktu gue di panggung juga, I don't feel like. I just, I'm just a guy who likes to sing. Iya, 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 iya. Jadi ya, well, gua rasanya tuh yang bikin gue lebih grounded kali ya. I don't know. I don't know. I don't know. To your apartment. Hahaha. Dia telos. Dia kayak bercanda. Dia kayak bercanda. Mereka. Kan, Mereka, lebih. Dia udah. Memang seksi makanan. Cowok tuh ya, gak pernah ada makanan di rumahnya, T. Kan bachelor. Iya, bachelor mana ada makanan di rumahnya ya kan bro? oh my god seguh aja seguh apa punya istri? seguh bil te, kamu lebih extrovert dan introvert? extrovert total tapi orang-orang kaya dia, yang awet muda karna orang extrovert biasanya bro dia tuh ketawa mulu hidupnya sama kaya iya kan? lagi sedia aja ketawa dia sama kaya syarup kan lu, gua pernah denger interview dia bilang dia seneng bahwa dia tuh patah hati bagi dia kalo dia patah hati, artinya dia masih punya perasaan cinta sampe perasaan cinta itu bisa disakiti kalo patah hati aja dia udah gak berasa artinya dia has no more love in his heart oh my god bener juga wow, dalem sih tuh dalem ya? oke, teh aku maafin keliling lagi ya oke oke oke, jadi ini ruangku oh, bagus ini di mana magic terjadi lu ada rasa bro gua ngeliat disini lu ada yaa gua suka banget bare bricks oh my god lu ada bare bricks juga lu juga ada ini nih pasti lu dikirimin sama elt dikirimin ya lu juga kan? gua juga gua pas dia ngirimin buat apa ya? buat apa ya? dibuka juga gak bisa yaa yaa yaudahlah taro aja dia bener bener i have one too i don't know what it's for nice oke, so this is the room yaa this is my room wow lu lagi nonton apa bro? gua lagi nonton korea bro oh drama iya drama korea lagi keren keren bro drama korea gua juga suka iya gua gua juga kpopers abis gitu kan lu suka siapa? blackpink blackpink laaa hello blackpink bts juga suka si eh, apa drama yang bagus? rekomen reply bro 1988 alright, so this is my tiny tiny bathroom wooo very tiny dude that is the littlest bathtub ever lucu banget bro nukuk bro tapi gua ga pernah pake ini ponakan gua sih makanya kalo lagi main disini mandi disitu serius bro? iya bro, gua yakin gua ga muat deh kan iya cobain aja this is the bathtub gua muat sih bro iya tapi kaki gua harus bikin itu sedihnya bro itu sedihnya tapi gua kayak mau bikin jam session disini seru sih kalo bikin jam oh iya reverbnya reverbnya enak sih ya kan? to stick iya iya lu ga tau ga? biasanya gua kalo rumah orang ya i always sit in their bathtub iya ini probably the smallest bathtub yang masuk di balik pintu ya apa yang paling penting buat lu dihidup ini bro? what's most important for you man? happiness bro acceptance peace aja sih fame? fame it's it's not forever it can be very toxic if you're really obsessed with it yeah so i try to i try to when i walk out dari panggung i wanna have a private and nowadays mungkin kayak a lot of people they really want to be famous and they become obsessed with fame but for me i think sometimes being a nobody is priceless that's how i feel right you you i i am